Pertama selanjutnya saudara, seorang warga negara Indonesia asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tewas usai ditusuk sesama WNI di Diagu Korea Selatan. Jasad korban telah dipulangkan dan dimakamkan di wilayah Cirebon. Insiden penusukan terhadap korban ini terjadi pada tanggal 28 April 2024. Pihak keluarga menyebut korban tewas usai dikroyok beberapa pelaku yang berujung pada penusukan. Saat kejadian saudara, korban tengah bersama dengan seorang rekannya yang kini dalam perawatan intensif akibat luka tusuk di punggung. Salah satu terduga pelaku yang merupakan WNI asal Blitar kini telah ditangkap otoritas setempat saudara. Sementara itu beberapa terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Penawuran ya mas ya itu pengeroyokan orang lima pembunuhan rencana orang lima dikeroyok eh orang dua dikeroyok orang lima jadi pengeroyokan sesama TKI juga. Terus dia tuh udah niat mau bunuh tuh orang bawa ternak senjata tajam. Itu ditikam atau gimana? Iya ditikam. Dari belakang atau? Dari belakang. Apanya yang minta dihukum seberat-beratnya mas. Separa pelaku yang belum mau tangkap.